mengejutkan kuasa hukum Barada E ungkap luka di jari tangan Brigadier J senjata almarhum dipakai untuk tembak jari kanan itu namun sebelum kita lanjut ke pembahasan admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus menembakan Brigadier J sampai detik ini peristiwa berdarah yang menewaskan Brigadier North Financiah Yosua Utara Barat atau Brigadier J masih meninggalkan teka-teki mengenai luka-luka di tubuhnya setelah Barada E ditetapkan sebagai tersangka fakta baru mengenai kematian Brigadier J terungkap satu per satu pasalnya kasus kematian Brigadier J diselemuti sejumlah kejanggalan yang menarik perhatian keluarga korban dan masyarakat luas terutama mengenai kondisi tubuh Brigadier J yang penuh dengan luka kali ini misteri mengenai luka-luka yang ada di tubuh Brigadier J diungkap salah satu kuasa hukum Barada E salah satu kuasa hukum Barada E Muhammad Burhanuddin mengungkap kejanggalan yang selama ini ada terkait luka di tubuh Brigadier J menurutnya Barada E telah mengatakan luka apa yang dilihat ketika kejadian berdarah di rumah dinas X Kadif Ropam Irjen Verdi Sambo Durantiga Jakarta Selatan tidak ada pengakuan Barada E soal proyektil atau apa yang ada di lokasi katanya Alibi jadi senjata lemarum dipakai untuk tembak jari kanan itu ujar Burhanuddin seusai dikonfirmasi Senin 8 Agustus 2022 Burhanuddin menjelaskan Barada E mendapat tekanan dari atasannya untuk menembak Brigadier J menurutnya tembakan yang diserangkan Brigadier J diduga rekayasa dengan mengarahkan ke dinding tersebut bukan melainkan menembak itu dinding arah-arah itunya terkesan biar seperti ada baku tembak jelasnya meski demikian Burhanuddin enggan menyebutkan nama yang atasannya yang memerintahkan Barada E Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah membuat keterangan kepada penyidik sementara petunjuk sih dari atasan dia saya gak bisa sebut nama dari BAP dan keterangan dia mendapat tekanan dan perintah untuk menembak atasan itu kan kita sudah bisa reka-reka siapa jadi atasan kedinasan ucapnya kuasa hukum Barada E sebut ada kebohongan kliennya dalam kasus penembakan terhadap Brigadier J atau Brigadier Yosua Utabarak di rumah dinas eks Kadifropam Irjen Verdi Sambo akhirnya terungkap menurut kuasa hukum Anyar Barada E, Diolipa Yumara bukan tanpa sebab kliennya itu membuat pengakuan bohong selama pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas melainkan karena ada tekanan dari luar yang mengharuskan Barada E untuk mengikuti skenario yang telah dibuat oleh atasan tak hanya itu lebih lanjut Diolipa juga menjelaskan bahwa Barada E situasinya dalam tertekan oleh karena itu kliennya tersebut tak berani mengungkapkan kebenaran namun setelah berkonsultasi dengan Diolipa Barada E akhirnya berani mengakui keterangan yang selama ini ternyata banyak yang bohong salah satunya disampaikan skenario tembak menembak Barada E karena obayalah paksa ditembak oleh Brigadir J kemudian dia membalas itu salah satunya ternyata tidak begitu kejadiannya, kata Diolipa menurut Diolipa, kliennya tersebut telah mengatakan pernyataan jujur soal perintah melakukan tindak pidana pembunuhan ya, dia diperintah oleh atasannya langsung, atasannya yang dia jaga ujar Diolipa selesai dikonfirmasi Minggu 7 Agustus 2022 Diolipa menjelaskan Barada E telah memberitahu semua misteri terkait tewasnya Brigadir J dia mengatakan kejadian berdarah tersebut merupakan pesanan dari orang yang berpengaruh besar dalam pekerjaannya Ex-Kadir Propam Irjen Verdi Sambu merupakan atasan langsung Barada E perintahnya ya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan jelasnya mungkin itu saja yang datang